Grand Theft Auto 6 atau lebih dikenal dengan GTA 6 adalah salah satu game paling dinantikan saat ini oleh para gamers. Dengan kesuksesan luar biasa GTA 5, ekspektasi yang tinggi dari seri berikutnya bukanlah hal yang aneh. Seiring dengan penantian para gamers, informasi mengenai game ini selalu menjadi sorotan. Namun, salah satu aspek yang paling ditunggu-tunggu adalah ukuran map dari GTA 6. Apakah ini akan menjadi map yang besar dan luas atau lebih kompleks? Tony Gaulen, mantan pegawai rockstar yang pernah terlibat dalam proyek-proyek seperti GTA, Library City Stories, Face City Stories, Red Dead Redemption, dan Chinatown's War, baru-baru ini berbicara tentang apa yang diharapkan dari GTA 6. Dalam wawancara dengan PC Games N, Tony berbagi pendapatnya. Secara pribadi, saya berharap game ini memiliki dunia yang lebih kompleks. Menurut saya, ukuran yang lebih kecil dan lokasi yang lebih padat mungkin akan menghadirkan kembali nuansa navigasi yang memorable dari versi asli. Pendapat Tony ini menarik. Mengingat, banyak game saat ini memiliki dunia yang besar tetapi terkadang terasa kosong. Dunia yang luas seringkali hanya diisi dengan pengulangan yang membuat pengalaman menjadi membosankan. Rockstar telah membuktikan kemampuannya untuk menciptakan dunia yang padat meskipun ukurannya besar. Seperti yang kita lihat dalam Red Dead Redemption 2, namun mereka masih belum memberikan detail resmi tentang ukuran map GTA 6. Penting untuk diingat bahwa rencana pengembangan game ini masih dapat berubah dan mungkin akan ada perubahan di masa depan. Jadi harapan Tony tentang ukuran map GTA 6 mungkin saja berubah seiring perkembangan proyek ini. Jadi kamu teammate besar atau teammate kecil? Coba komen di bawah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Awan Mendung agar bisa mendapatkan informasi terbaru tentang GTA 6 dan dunia game selainnya. You are alone, you pathetic psychopath! Those group hugs out of the question?